Bersama terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam berita Papua dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Seorang tukang ojek di Kabupaten Puncak tewas dianyaya orang tak dikenal. Bocah 4 tahun penumpang helikopter ditemukan tewas. Pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, Pemprov Papua Barat gelar pameran UMKM selama 3 hari di pusat perbelanjaan. Pameran produk usaha mikro kecil dan menengah digelar di pusat perbelanjaan Manokwari, Papua Barat. Produk yang dipamerkan antara lain makanan khas dengan berbagai bahan dasar lokal hingga busana bermotif Papua dan tas noken terbuat dari kulit kayu serta berbagai ukiran patung. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, mengunjungi seluruh UMKM untuk melihat dari dekat hasil produk-produk yang ditampilkan dalam pameran tersebut. Ia bahkan membeli produk UMKM untuk membangkitkan semangat para UMKM agar lebih kreatif dan berinovasi untuk menghasilkan karya bermoto. Ia mendukung penuh kegiatan ini dan para UMKM di Papua Barat agar terus tumbuh di masa pandemi COVID-19. Saya mengajak membuat beberapa OPD yang diberi juga sebuah bukti bahwa saya serius sebagai penjabat gubernur kesini memaknai kebijakan negara ini. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, mengajak kebijakan negara ini. Kepala Bank Indonesia Papua Barat juga berharap usaha mikro kecil kualitas produk tetap dibina dan konsisten memproduksi barang-barang yang bermoto. Mereka akan dihubungkan, harus naik kelas dong, mereka gak mungkin terus-terusan di pilih oleh kita ataupun oleh pemerintah daerah kan. Mereka harus naik kelas, kita kenalkan mereka dengan perbankan, dengan fintech, fintech yang sudah di-approve oleh OJK. Jadi mereka belajar untuk bagaimana membekarkan usahanya, tapi mereka harus tahu juga di hilirnya siapa dong pembelinya. Jadi konsisten tadi Pak Gubernur katakan, kualitas dijaga, konsistensi produksi juga dijaga, karena demand pasar kan selalu berubah. Sanggup gak mereka customize ya, customize produk sesuai demand dari para konsumen. UMKM berharap produk lokal hasil karya mereka terus dipromosikan, sehingga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar Papua. Bahkan sebagian meminta, pemerintah menetapkan hari Kamis dan Jumat sebagai hari Noken. Yang kita jual saat ini produk lokal adalah ada sambal ikan asap, ada kopi menyambu, ada kopi anggih, ada kopi repusta dari Kampung Sonol di Salawati Marat, Kabupaten Raja 4, ada tepun sago dari Kabupaten Sonol Selatan, dan ada beberapa baju yang kita jual juga sebagai bagian dari mengkompanyekan untuk menjaga ekosistem hutan dan laut. Apa menjadi harapan kepada pemerintah? Semoga ke depan harapan kita adalah bagaimana pemerintah bisa lebih memperluas produk-produk asli dari talapapun. Bagi kami dan kepada semua yang terlibat dalam keediatan W20 ini, terima kasih. Harapan kami ke depannya, kami mungkin bisa disediakan tempat untuk bisa berjualan lagi. Pemerintah selanjutnya pun dikunjungi terus dan tetap dibeli terus supaya kami punya usaha-usaha jualan Noken maupun UMKM yang lain ini bisa terjual. Dan juga bantu kami, bantu promosi, dan juga bantu alat dan bahan beserta modal juga buat kami yang ikut kegiatan pemerintah ini. Pemilik UMKM juga meminta Pemda menyediakan tempat khusus sehingga mereka bisa berjualan setiap hari. SMA Negeri 1 Merauke tahun ini akan memprioritaskan putra asli Papua untuk belajar dan menimba ilmu di SMA terfavorit di Merauke itu. SMA ini akan menyediakan jatah sebesar 60% untuk anak-anak asli Papua. Tidak hanya itu, mereka juga akan ditempatkan di kelas khusus agar mereka bisa belajar dan menyerap ilmu pengetahuan dengan baik dan serius. Tidak itu saja, anak-anak asli Papua juga akan dibebaskan dari semua biaya pendidikan untuk meringankan beban ekonomi orang tua mereka. Kita akan terima siswa ini E60-E40, yaitu E60 khusus orang asli Papua, E40 khusus bukan asli Papua atau non-Papua. Lalu pembinaan pendidikan yang berkarakter baik untuk anak-anak asli Papua, kita akan buat kelas-kelas khusus Papua di sini. Modelnya beda, bedanya mulai dari dia punya pakaian, kita akan perhatikan serapi mungkin, sampai dengan kita akan memberikan makanan bergisi di sekolah. Dari pagi dia datang sudah serapan, siang dia makan siang, lalu dia pulang dia minum teh atau susu pulang sore. Ini khusus untuk anasiswa Papua? Asli Papua, kita bikin kelas khusus Papua namanya. Dan guru-guru yang mengajar di situ, kita akan memberikan mereka namanya tugas tambahan mengajar untuk anak asli Papua dengan kualitasnya beda. Qualified dari guru yang mengajar di situ benar-benar sudah teruji. Jadi anak-anak ini kita siapkan mereka betul-betul, sehingga ke depan dari kelas-kelas ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin di Papua Selatan. Kita akan buat, mulai tahun ini kita buat. Kita akan pisahkan kelas 12, anak-anak asli Papua sekitar 2-4 ruangan, kemudian kelas 11 dan kelas 10. Kita akan lakukan itu supaya ada perhatian khusus ke mereka, ke depan mereka akan lahirkan sebagai pemimpin. Saya pernah tahun 2003 sampai 2007 saya guru di SMA 1. Dan saya dengan Bapak Somwin waktu itu mencetuskan kelas khusus Papua dan itu berjalan dengan baik. Sekarang anak-anak itu sudah ada yang dokter, ada yang tamatan IPDN dan lain sebagainya. Itu mereka dulu dari kelas khusus Papua di SMA 1. Sesuai amanat pendidikan di Papua, setiap sekolah diwajibkan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa mengenyang pendidikan seperti anak-anak lain. Sehingga anak-anak Papua ini bisa maju dan membangun daerahnya. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Bupati Merauke menyerahkan surat keputusan pengangkatan ASN kepada 380 calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2018 di Aula Kantor Bupati Merauke pada Sabtu lalu. Bupati Merauke Romanus Mbaraka meminta seluruh CPNS yang menerima SK segera kembali ke tempat tugas dan melayani masyarakat dengan baik. Bupati juga berharap para CPNS yang baru saja diangkat bekerja keras dan mengabdi kepada masyarakat. 380 CPNS ini sebelumnya sudah bekerja dan mereka ditempatkan di 20 distrik. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam berita Papua. Seheri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat proaktifitas dan tuan nyambi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!